Halo para pengusaha, para pemilik bisnis, para profesional dimanapun Anda berada. Saya Coach Hendra Hilman, hari ini saya akan kembali membagi tips buat Anda khususnya tentang penjualan, tentang selling. Karena banyak orang yang saat ini bertanya kepada saya, Coach bagaimana saya juga bisa menjual dengan baik, bagaimana saya bertanya, bagaimana saya membuka pertanyaan kepada calon customer. Kadang-kadang saya tidak pede, kadang-kadang bingung pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang harus saya tanyakan. Banyak orang atau banyak buku-buku yang saya sudah pelajari tentang selling. Katanya tips pertama harus bisa bertanya. Cuma pertanyaannya seperti apa, Coach? Saya sudah tanya kepada orang, misalnya ada yang bisa saya bantu, Pak? Orang bilang, enggak. Apa kabar, Pak? Ya baik. Terus mau bertanya apa lagi, gitu bingung. Maka hari ini saya akan berbagi tips buat Anda, supaya Anda minimal punya idea, punya pemikiran yang berbeda saat Anda membuka pertanyaan apa, opening line apa yang harus saya tanyakan kepada calon customer. Contoh, kalau Anda saat ini sebagai calon customer dan bertemu dengan orang yang tidak kenal, atau Anda bertemu dengan orang yang sama sekali belum pernah ketemu dengan Anda. Pertanyaan pertama adalah Anda harus tahu. Sebenarnya trik pertama, sebelum Anda bertanya, sebelum Anda bertemu dengan orang tersebut, Anda harus memikirkan, orang ini sebelum ketemu dengan saya, itu aktivitasnya apa saja ya? Misalnya kita bertemu dengan orang ini siang hari. Nah, kita masih berpikir, orang ini sebelum bertemu dengan saya, itu pagi harinya ngapain ya? Apakah mereka di perjalanan, apakah mereka makan pagi, atau apakah mereka dengan keluarga, atau sebagainya. Sehingga kalau Anda tahu aktivitasnya mereka sebelum ketemu dengan Anda, Anda bisa punya pertanyaan. Contoh, Pak, bagaimana perjalanan dari Jakarta ke Bandung Macet ya? Oh iya, kok tahu aja? Karena kita tahu, orang ini mungkin dari orang luar kota pada saat mereka mungkin ketemu dengan kita, saya tahu, orang ini sebenarnya perjalanan panjang. Pak, bagaimana saat ini? Bapak pagi-pagi tadi sudah sarapan? Nah, seperti sedemikian. Jadi poinnya adalah, kita harus tahu aktivitasnya mereka sebelum mereka ketemu dengan kita. Bagaimana tadi, macet Pak di jalan, Pak? Oh iya, iya, dan sebagainya. Itu hal-hal yang bisa menggali satu pertanyaan. Pertama adalah, Anda harus mengetahui minimal Anda mengerti aktivitas mereka sebelum ketemu dengan Anda. Itu pertama. Kedua, Anda harus melihat penampilan mereka dari atas rambut sampai ke ujung sepatu. Apa sih yang menarik? Bajunya, warnanya, aksesoris yang digunakan, pakaiannya, sabuknya, tasnya yang dibawa, atau apapun. Anda harus perhatikan itu. Anda melihat. Anda bisa membuat suatu pertanyaan dengan memuji, dengan memberikan komplemen. Wah, Bu, kelihatannya keren sekali ya, bajunya ya, tasnya kok keren sekali ya, Bu ya. Wah, ini kayaknya kok unik sekali ya. Seperti demikian. Sehingga ada semacam komplemen, ada semacam pujian kepada mereka. Bu, kayaknya cerah sekali ya, dan sebagainya. Itu menjadi satu pertanyaan-pertanyaan, bukan pertanyaan, sebagainya sebagai pujian, atau komplemen kepada mereka. Sehingga mereka akan, oh iya, terima kasih, dan sebagainya. Mulai dari sana, mulai bisa masuk beberapa hal yang bisa Anda tanyakan. Trik kedua. Trik ketiga, Anda harus tahu juga kabar-kabar terkini. Kabar-kabar terkini tentang prospek Anda. Misalnya prospek Anda adalah bapak-bapak. Atau, ya, bapak-bapak umur 30-40, atau sampai 50-an. Target Anda adalah Anda misalnya jual properti, contohnya. Lalu targetnya adalah bapak-bapak. Nah, Anda harus tahu kabar terkini mengenai properti. Anda harus tahu kabar terkini mengenai apapun yang terjadi, yang kira-kira interest yang mereka sering baca. Misalnya kalau orang-orang, bapak-bapak, ya, usia 40 tahun, mereka yang baca senangnya apa? Oh, tentang mobil. Oh, misalnya tentang sport. Oh, misalnya tentang ekonomi. Anda harus tahu sedikit. Oh, ekonomi lagi bagus ya, Pak, ya. Oh, Pak, sekarang bisnis lagi naik ya. Oke, bagus. Ini harga properti lagi naik terus ya, Pak. Oh, ya. Dan sebagainya. Itu adalah hal-hal terkini yang Anda juga bisa pancing, Anda bisa gali dari sudut pandang sana. Sehingga saat Anda berbicara dengan prospek yang target marketnya adalah, misalnya tadi bapak-bapak, ngomongnya udah nyambung. Ya, nah itu adalah beberapa hal yang mungkin Anda bisa menggali dari situ. Berikutnya adalah, tadi setelah Anda tahu kabar terkini, Anda juga harus saat ini melihat mimik mukanya, ya. Ya, melihat suasana hatinya kira-kira kelihatan. Ya, kadang-kadang kita tidak perlu bicara, kita melihat wajahnya, kita sudah tahu. Sebenarnya orang ini sedang serius, sedang lagi happy, sedang berpikir sesuatu, sedang kayaknya punya banyak problem. Anda bisa tahu kalau Anda benar-benar memperhatikan muka orang tersebut. Ya, Anda bisa tahu. Nah, kalau Anda melihat orangnya kayaknya lagi ceria, lagi fun, atau kayaknya lagi mencari-cari sesuatu, Anda bisa tanya, Pak, kelihatannya sedang mencari sesuatu apa? Pak, kelihatannya sedang lagi melihat apa sih, Pak? Ya, atau bapak apa yang saya bapak cari? Ya, atau kalau lihat Anda orang tersebut sedang happy, Pak, kayaknya happy banget sih, saya melihatnya sedang ceria ya, sedang lagi fun ya, dan sebagainya. Bisa ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, jadi ada beberapa tips yang saat ini Anda bisa membuka pikiran Anda, ya, menjadi satu ide buat Anda, sehingga pada saat Anda tanya, membuat satu opening line kepada orang yang tidak Anda kenal, ataupun kalau saat Anda ketemu dengan orang yang Anda pun tidak tahu mereka sebenarnya, Anda bisa pancing dengan pertanyaan. Dengan empat trik tadi. Pertama, Anda harus tahu aktivitas apa yang dilakukan orang tersebut sebelum bertemu dengan Anda. Kedua, Anda harus juga pelajari penampilan dia, dari rambut sampai dengan ke ujung sepatu. Apa yang menarik? Ya, Anda melakukan pujian atau komplimen kepada mereka. Ketiga, Anda juga harus melihat dari kabar-kabar terkini atau news-news yang terupdate, sesuai dengan apa yang interest-nya ada di mereka, di prospek Anda. Kempat, Anda juga harus tahu mukanya mereka, mimik wajahnya mereka seperti apa. Nah, dari situ Anda bisa menciptakan satu pertanyaan-pertanyaan yang lebih menarik dan lebih kena kepada mereka. Nah, mudah-mudahan tips ini dapat membantu Anda para sales profesional, para pengusaha juga, orang-orang yang saat ini ingin melakukan bagaimana prospekting dengan baik. Bagi Anda yang saat ini belum terlalu jelas, ingin lebih gali lebih lanjut, silakan hubungi kami di nomor telepon di bawah ini. Saya akan membantu Anda memberikan training-training khususnya tentang sales, dan juga para sales pemula yang ingin melakukan sales dengan lebih profesional. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa membantu Anda. Saya Coach Hendra Hilman, salam pengusaha. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa membantu Anda.